Pemintaan diet untuk Dita disampaikan lewat sang kakak Kirana Karang belum lama ini. Alasannya agar girl group secret number yang diampu Dita bisa makin terkenal, seperti girl group lain yang punya tubuh kurus dan pinggang ramping. Alhasil permintaan ini bikin Kirana Karang berang. Dita Karang adalah perempuan pertama Indonesia yang sukses debut di Korea dengan bergabung grup secret number sebagai main dancer dan vokalis pada 2020. Industri K-pop memang mengubah persepsi soal citra tubuh lewat paparan media. Yang secara tak langsung mempromosikan citra tubuh tertentu sebagai ideal. Di antaranya berkulit putih, memiliki tinggi minimal 162 cm dan berat 42 kg. Mengapa hal ini bisa terjadi? Korea Selatan punya standar kecantikan yang ketat dan spesifik secara etnis. Mereka menganggap penting penampilan, khususnya dalam hal pekerjaan. Hal ini tempatkan korsel jadi negara dengan rasio operasi plastik per kapita tertinggi di dunia dan bikin operasi plastik jadi halumrah di antara artis wanita dan pria. Standar kecantikan ini pun terus dipelihara oleh pemerintah dan perusahaan industri K-pop. Tak jarang, para idol harus melakukan diet ekstrim yang mengancam kondisi kesehatan mereka demi mencapai standar ideal yang telah ditentukan. Hampir setiap aspek kehidupan mereka juga dikontrol. Perempuan misalnya, diharuskan bersikap lembut, sopan, dan menonjolkan kepolosan. Penggambaran para idol yang tampak sempurna ini lantas jadi kiblat bagi penggemar yang kemudian memicu terjadinya celebrity worship alias pemujaan celebrity. Dalam konteks ini, para fans akan merefleksikan citra tubuh mereka dengan sang idola yang acapkali bikin mereka pak puas dengan tubuh sendiri. Terima kasih telah menonton!